Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11 Pada kesempatan kali ini Kami akan mempresentasikan tentang Perancangan desain primer Untuk bakteri Staphylococcus aureus Dan dengan gen yang kami pilih Yaitu gen Aure Strain C292 Dan juga gen FNBA Strain BM1006 Ada pun video ini dibuat Dalam rangka untuk memenuhi Penugasan akhir semester Untuk mata kuliah pilihan Bioteknologi Yang diampu oleh Prof. Dr. Muktinik Sinurjaya di MSI Izinkan kami kelompok 11 Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya, Shaila Nurul Fadila Dan rakan saya, Fauzan Alipsyah Fabian Glorious Kenaya Muhammad Adia Raihan Dan Reynardo Rama Widakusuma Baik, langsung masuk Di sini ada daftar isi yang akan kami bahas Ada apa saja Yang pertama yaitu Latar belakang Tujuan Manfaat Konsep DNA Spesies yang dikaji Informasi kromosom atau genom Kemudian gen Desain primer Metodologi Pembahasan Analisis Dan juga kesimpulan Baik, langsung masuk ke bagian yang pertama Yaitu ada latar belakang Dimana kita menggunakan spesies bakteri yaitu Staphylococcus aureus Yang merupakan bakteri gram positif Yang memiliki warna khas pungu Dan merupakan penyebab infeksi dan beberapa penyakit klinis Dalam penanganan infeksi Staphylococcus aureus Itu memiliki tantangan cukup besar Akibat munculnya strain Yang resisten terhadap beberapa obat Seperti MRSA Yaitu metisilin resisten Staphylococcus aureus Kemudian ada pun gen yang kami pilih Yaitu adalah gen Aurestrain C292 Yang bersifat virulen Dan gen FNBS strain BM1006 Yang dapat menyebabkan infeksi kardiovaskular Kemudian pendeteksian gen target yang tepat Tergantung pada keakuratan primer yang digunakan Desain primer berperan penting dalam teknik reaksi rantai polimerase atau PCR Yang merupakan metode mereplikasi dan memperbanyak fragment DNA tertentu Jadi untuk perancangan disain primer ini Dimaksudkan untuk pendeteksian gen target yang spesifik Yaitu kedua gen tadi yang sudah kami pilih Yaitu gen Aurestrain C292 Dan gen FNBS strain BM1006 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk Menganalisa dan mendeteksi genom dari Staphylococcus aureus Sehingga dapat mencegah infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus Pada manusia terlebih Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memproduksi sebuah kit Atau alat mendeteksi bakteri Staphylococcus aureus Selain itu diharapkan dari penemuan ini Itu dapat menguji kerentangan Kerentanan antibiotik terhadap gen dari bakteri Staphylococcus aureus Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memproduksi sebuah kit Atau alat mendeteksi bakteri Staphylococcus aureus Selain itu diharapkan dari penemuan ini Itu dapat menguji kerentanan antibiotik terhadap gen dari bakteri Staphylococcus aureus Penelitian ini berfokus pada pembuatan primer spesifik Untuk bakteri Staphylococcus aureus Bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri aerogram positif Yang terkenal sebagai penyebab beragam infeksi Yang umumnya tanpa gejala Pada berbagai organ tubuh manusia Staphylococcus aureus terkenal menyebabkan bisul Furenkel, Bintitan, Impetigo, dan infeksi kulit dangkal lainnya pada manusia Selanjutnya ada informasi dari kromosom Dari Staphylococcus aureus itu sendiri Staphylococcus aureus sudah jelaskan adalah Bakteri gram positif dengan genom sekitar 2,8 juta pasang basa DNA Genom ini mengandung sejumlah besar gen yang mengatur regulasi Pertahanan dan metabolisme dari si bakteri Bakteri ini memiliki faktor virulensi Seperti protein adesin, enzim pemecah sel, toksin, dan molekul lain Yang mendukung kemampuannya menyebabkan infeksi Kromosom Staphylococcus aureus Merupakan suatu struktur genetik yang berbentuk lingkaran Terdapat dalam sel bakteri gram positif Kromosom tunggal ini membuat informasi genetik yang esensial Bagi kehilangan hidup dan kemampuan Staphylococcus aureus itu sendiri Menyebabkan berbagai jenis infeksi pada manusia Meskipun kromosomnya relatif kecil Jika dibandingkan dengan organisme eukaryotik Kandungan gen pada kromosom mencakup sejumlah besar fungsi biologis Termasuk di dalamnya adalah Gen-gen yang terlibat dalam metabolisme, reproduksi, pertahanan, serta faktor virulensi Yang berperan dalam kehidupan kemampuan bakteri ini menyebabkan penyakit Sebagai bakteri patogen, Staphylococcus aureus memiliki kemampuan Untuk mengembangkan resistensi terhadap antibiotik Yang dapat melibatkan perubahan genetik pada kromosomnya Selain itu, bakteri ini dapat membawa plasmid ekstra kromosom Yang mengandung informasi genetik tambahan Termasuk gen aureus Termasuk gen resistensi antibiotik dan faktor virulensi Variasi genetik antar strain Staphylococcus aureus dapat signifikan Dan beberapa strain mungkin memiliki elemen genetik tambahan Atau berupa genetik tertentu Yang mempengaruhi sifat dan perilaku bakteri tersebut Selanjutnya adalah gen dan juga fungsinya Di sini kami memilih dua gen Yang pertama itu adalah aurelisin Aure dan juga FNBA Atau fibronectin banding protein Dimana untuk gen aure sendiri merupakan gen Sekaligus enzim metaloprotease Yang bersifat virulen Dan tertentu dari 301 asamamina rantai tunggal Dimana aurelisin ini berfungsi dengan cara Mengaktifkan protrombin Dan juga menaktifkan inhibitor protease plasma mauli Kemudian untuk FNBA sendiri adalah protein adisin Yang bersifat virulen Dan juga mekanismenya yaitu FNBA berinteraksi dengan sel indang Melalui jembatan fibronectin Dimana FNBA biasanya menyebabkan infeksi kardiofaskular Kemudian masuk ke bagian yang kelima Yaitu ada desain primer Desain primer yang diperlukan untuk PCR Atau polimerase change reaction Adalah sepasang primer yang dikenal dengan forward primer Dan juga reverse primer Kemudian primer yang diperoleh Perpengar rangkaian basa noktel tidak yang unik Dan diusahakan memiliki ukuran pendek Untuk meminimalisir biaya Untuk primer yang diterapkan dalam langkah-langkah PCR Perlu mampu membatasi wilayah yang akan diperbanyak Primer berperan penting Sebagai pembatas untuk fragment DNA target Yang akan mengalami amplifikasi Realistik primer yang baik Meliputi yang pertama itu ada panjang primer Yang kedua itu primer melting temperature Primer annealing temperature Solisi primer melting temperature Gisi content Gisi clamp Secondary structures Self complementary atau SC Dan pair complementary PC Dan repeat and runs Specific city atau keunikan Product length Dan restriction site Kemudian metodologi penelitian yang kami gunakan Itu adalah berbasis database Dan juga in silico Dimana pertama-tama kita menentukan gene yang akan digunakan Ini gene hour pada strand C292 dan juga FNBA pada strand BM1006 Kemudian kita buka web NCBI sebagai database Kemudian kita menentukan start codon dan stop codonnya Dimana startnya itu adalah ATG dan stop method ATAG Kemudian dari situ kita bisa pick primer Dengan mengatur forward dan reverse primer berdasarkan start dan stop codon tadi Kemudian diatur juga parameter dari primer sendiri Selanjutnya ketika sudah get primer Itu ada terdapat 10 pasangan primer yang tersedia Padahal kita menentukan kandidat pasangan primer yang cocok Pilih salah satu primer yang cocok Dengan cara mengetesnya di web netprimer dan juga oleh benar Selanjutnya dicocokkan primer dengan netprimer Digunakan web netprimer untuk menentukan stop dimer Hairpin, repeats, run, dan juga cross dimer Dari forward dan reverse pada primer peer Dan juga yang terakhir Untuk memastikan lebih lanjut Khususnya kriteria dari hairpin dan juga stop dimer Digunakan web oligo analyzer untuk disajarkan apakah sudah gesok atau beli Gen yang digunakan pada pembuatan primer kali ini Menggunakan gen aur pada strain C292 Proteinase dari staphylococcus aureus Yang di bawah kendali AGR dan besar Yang mengatur utama sebagai gen penentu virulensi S. aureus Yang kedua adalah gen FNBA pada strain BM1006 Patogen ini menyebabkan berbagai penyakit di manusia Mulai dari infeksi superficial pada kulit Hingga infeksi sitemik yang parah Seperti endokarditis, osteomialitis, pneumonia, dan sepsis Selanjutnya ada analisis parameter primer Analisis parameter primer ini merupakan proses evaluasi Yang melibatkan penilaian terhadap primer yang direncarakan Atau yang dipilih untuk reaksi berantai polimerasinya Atau teknik amplifikasi DNA lainnya Fokus utamanya adalah untuk menentukan sejauh mana primer ini Dapat mencapai keseimbangan antara spesifitas dan efisiensi amplifikasi Dalam analisis ini diperhatikan spesifitas primer terhadap wilayah target Efisiensi dalam menghasilkan produk Amplifikasi suhu tebur atau TN Kemudian panjang primer, presentasi IGC Kehadiran struktur sekunder dan potensial di mer-primer Masers ini penting karena untuk memastikan bahwa Primer yang dirancang dapat memberikan hasil PCR yang akurat dan efisien Dengan menghindari amplifikasi produk tidak diinginkan Serta mengoptimalkan spesifitas dan efisiensi reaksi amplifikasi DNA Yang pertama disini ada parameter primer gen FNDA strain BM1006 Di mana titik lelehnya Titik leleh ini adalah suhu di mana setengah dari primer melekat pada untai DNA target Suhu leleh juga penting untuk memastikan primer melekat secara spesifik Oleh karena itu, dalam pembuatan desain primer ini Suhu diatur pada suhu 55 derajat celcius Dan maksimum 60 derajat celcius Untuk memastikan desain primer yang memiliki suhu lebih leleh optimal Nah, pada gen ini Suhu primer bagian forward itu memiliki titik leleh sekitar 56,60 derajat celcius Sedangkan bagian reverse itu memiliki titik leleh sekitar 56,04 derajat celcius Nah, kemudian ada panjang primer Yaitu dapat meningkatkan ketetapan Panjang primer ini dapat meningkatkan ketetapan dan efisiensi amplifikasi Semakin besar panjang primer, semakin sedikit fraksi template yang terikat Pada tahap annealing, amplifikasi, atau tahap perangkatan primer Walaupun demikian, primer yang terlalu pendek dapat menghasilkan paduk PCR yang tidak tepat Karena itu, untuk mengoptimalkan PCR tadi Penggunaan primer dengan panjang minimum Yang memastikan titik lelehnya itu 54 atau lebih tinggi Memberikan peluang terbaik untuk mempertahankan ketepatan dan efisiensi Nah, dalam konteks ini, dalam gen ini Panjang primer diatur antara 16-24 pasang basa Kemudian desain primer yang diperoleh adalah Pada bagian forward itu 20 pasang basa Kemudian untuk reverse-nya, dia itu 21 pasang basa Sehingga desain primer ini tetap sesuai dengan nuntang yang telah ditentukan Yang memungkinkan peningkatan ketepatan dan efisiensi amplifikasi Kemudian ada panjang produk PCR yang telah ditetapkan Atau diatur dalam perancangan primer kali ini Yang bersekisar antara 70-1000 pasang basa Kemudian produk dengan ukuran dalam rangka tersebut Dapat dihasilkan melalui metode siklus amplifikasi dua langkah Yang membantu memperpendekulasi prosedur amplifikasi Dan meningkatkan efisiensi waktu Panjang produk primer yang berhasil diperoleh adalah 95 pasang basa Sehingga masih sesuai dengan kisaran ukuran produk yang telah ditetapkan sebelumnya Kemudian ada presentasi GC Dimana merupakan suatu presentasi buarin sitosin dalam primer Yang memiliki peran krusial dalam menjaga efisiensi dan ketepatan amplifikasi Kesesuaian presentasi GC juga dalam pasangan basa ini Sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat spesifitas Kemudian presentasi GC yang rendah dapat mengakibatkan kehilangan spesifitas Sementara presentasi GC yang tinggi dapat meningkatkan resiko mispriming Presentasi GC yang ideal untuk primer biasanya berada dalam kisaran 75-65% Kemudian pada desain primer yang dihasilkan Baik bagian forward dan reverse Keduanya memiliki persentase sekitar 50% Yaitu 55 untuk bagian forward Dan 47,62 untuk bagian reverse Yang menciptakan kondisi optimal Untuk menjaga spesifitas dan efisiensi amplifikasi Sesuai tentang GC yang ideal tadi Kemudian ada sequencing pada basa primer Yang memegang peran penting dalam proses PCR Karena pasangan primer ini Yang tidak sesuai dapat mengurangi efisiensi dan spesifitas Oleh karena itu Dienginkan agar primer yang dibuat tidak mengandung lebih dari 4 pasangan basa yang identik Pada desain primer yang dihasilkan Tidak terdapat baik pengulangan basa atau repeats Maupun run pada bagian forward dan reverse-nya Yang masih dapat ditoleransi atau diperbolehkan Kemudian pola urutan basa dan pengulangannya ini Berhubungan arat dengan potensi terbentuknya struktur sekunder Seperti hairpin, hair dimer, dan plus dimer Yang mengakibatkan kegegalan penempelan primer pada target selama proses PCR Untuk hairpin itu sendiri Terjadi akibat adanya interaksi intramolekuler di dalam primer Yang dapat mengambat penempelan primer pada target selama PCR Stabilitas primer sangat penting Dan nilai energi hairpin yang diinginkan adalah Lebih dari min 3 kilokalori atau per mok Jika nilainya kurang dari min 3 Primer dianggap tidak stabil Dan memiliki analisis pada primer yang dihasilkan Menunjukkan bahwa tidak terbentuk struktur hairpin Yang mengindikasikan stabilitas primer yang memadai Untuk proses amplifikasi PCR Nah kemudian ada dimer yang terjadi Karena terjadinya proses hibridisasi antara primer Yang memiliki kesamaan Yang dapat dibagi menjadi self-dimer dan self-dimer Analisis self-dimer dapat dilakukan Dengan membentuk ikatan antara primer yang sedupa Primer forward dengan primer forward atau primer reverse Dengan primer reverse nya Kemudian parameter yang dievaluasi adalah Energi bebas atau Gibbs Energi Gibbs Dan energi Gibbs inilah Delta J, Delta G Dan nilai Delta G pada self-dimer harus lebih besar Dan min 6 kilokalori per mok Untuk analisis cross-dimer Pembentukan ikatan melibatkan 2 jenis primer yang berbeda Yaitu antara primer forward dan primer reverse Dengan nilai Delta G harus lebih besar Dari min 5 kilokalori per mok Baik untuk self-dimer maupun cross-dimer Jika nilai Delta G dikurang di persyaratan Primer dapat mengalami kesulitan menempel pada wilayah target Nah untuk hasil analisisnya Gen ini terlihat pada primer forward Delta G bernilai min 4,3 Dan untuk reverse nya bernilai min 6,34 Yang mana keduanya masih berada kurang lebih dari min 6 Sehingga hasilnya masih dapat ditelanasi atau diperbolehkan Nah itu lupakan dari parameter Hasil gain FNBS strain BM-1006 Untuk yang selanjutnya disini ada analisis parameter Gain hour strain C292 Kurang lebih penyelesaannya itu sama Untuk titik lelehnya itu sendiri Dia bagian forward itu sekitar 57,98 derajat Celcius Untuk reverse nya 56,84 derajat Celcius Nah untuk panjang primer itu sama Itu dia 28 pasang basa dan 21 pasang basa Nah untuk bis panjang produknya itu dia 116 pasang basa Dan presentasi GC nya masih berada di sekitar 50% Yang menciptakan koresi optimal Kemudian dia sequencing nya Tidak ada penggulangan pada gain ini Kemudian hairpin nya juga terdapat nilai sekitar min 4,14 Tetapi bagian reverse nya tidak Yang mengindikasikan stabilitas primer Memadai untuk persesan amplifikasi PCR Nah untuk dimeris sendiri Dia bernilai min 5,38 pada forward Dan bentuk reverse nya di bernilai min 8,64 Dimana ini cukup jauh dari min 6 Tetapi keduanya ini masih berada di sekitar min 6 Sehingga hasilnya dapat toleransi Meskipun si bagian primer ini mungkin akan lebih sulit Untuk menampang pada gain yang dingin Untuk kesimpulan dari keseluruhan Pembahasan kelompok kami ini Jadi Stabilococcus aureus Merupakan bakteri yang aerob gram positif Yang terkenal sebagai menyebab beragam infeksi Nah sebagian bakteri patogen Sebagai bakteri patogen Stabilococcus aureus memiliki kemampuan Untuk mengembangkan resistensi terhadap antibiotik Yang dapat melibatkan perubahan genetik pada kromosomnya Nah kromosom tersebut membawa berbagai gen Sesuai umutannya masing-masing Gen yang digunakan Gen Aurs range C292 Dan gen FNBA strain BM1006 Dipilih sebagai gen yang akan digunakan dalam pembentukan PCR Keduanya memiliki parameter yang memenuhi syarat Untuk dijadikan PCR Sehingga dapat digunakan Oleh karena itu Dari kedua gen tersebut Dari kedua gen yang kami pilih Dapat dibuat suatu kit Atau alat peneteksi bakteri Stabilococcus aureus Sehingga dapat mencegah infeksi Yang disebabkan dari bakteri tersebut Oke mungkin kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kekurangnya Terima kasih Sudah mendengarkan kami Sudah memperhatikan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah mendengarkan kami